Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini DBF akan membuat masakan yang sangat enak banget bisa dikatakan ini namanya martabak telur takuyaki atau tahu telur takuyaki dengan harga yang sangat murah banget selain itu cara buatnya juga sangat mudah dan menggunakan bahan yang sederhana bisa dibuat untuk camilan keluarga atau ide jualan yang insyaallah laris banget jangan lupa tonton terus cara pembuatannya pertama-tama siapkan tahu ini seribuan 2 biji lalu telur ini juga 2 kemudian sosis juga 2 ini serba 2 dan daun bawang 1 katang masako lada bubuk serta garam hanya itu bumbunya seperti martabak telur tahu ya dan ini nanti resepnya ada di deskripsi bisa masukkan tahu ke dalam blender semuanya kita blender dengan dengan telur sekalian ya dan juga bumbunya di blender semua untuk takaran dari lada bubuk serta kaldu bubuk dan garam bisa dilihat nanti di cek di deskripsi setelah di blend maka pindahkan ke tempat mangkok yang bersih sosis 2 batang kita pasrah dulu jangan lupa tahu telurnya ini dipindah ke tempat yang bersih serta pasrahan sosis dan daun bawang yang sudah dirajam jadikan satu lalu aduk sampai tercampur rata tambahkan tepung terigu curah ini sekitar 2-3 sendok makan lalu tambahkan juga air putih secukupnya sampai didapatkan tekstur yang agak encer sedikit panaskan cetakan takoyaki ini opsional bisa cetakan takoyaki yang lain ya jadi tidak harus seperti ini bisa cetakan yang biasa itu juga bisa dipakai lalu tambahkan minyak goreng kalau sudah panas goreng semua adonan martabak telurnya ini sangat simple dan pasti bisa ini karena bukan takoyaki ya tapi ini cetakan seperti martabak telur bulat jangan lupa kondisi api sedang saja supaya matangnya merata ini saya goreng di tengah dulu supaya tidak gosong dan berikan minyak agak banyak supaya tidak gosong ya setelah dirasa bawahnya itu kuning keemasan maka kita bisa memutar-mutar kalau kurang bahannya bisa ditambahkan ini sangat enak sekali dengan cetakan seperti ini ya serba multi guna segalanya bisa dicetak membentuk bulatan kalau kita memakai cetakan takoyaki dan goreng semuanya sampai habis selamat menikmati demikian adonan martabak telur takoyakinya semoga sukses silahkan dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh